Taukah kalian kalau ada seorang wanita ditemukan terbakar hingga tewas dan terjadi secara tiba-tiba? Kalau kalian masih bingung maksudku ini apa ya? Jadi ada seorang wanita nih yang ditemukan tewas menjadi abu dan hanya menyisakan bagian kaki serta beberapa celana serta sepatu yang tengah dia kenakan. Namun anehnya ya ketika pihak kepolisian sudah datang ke TKP untuk melakukan olah TKP, nyatanya mereka tidak menemukan tanda-tanda kekerasan ataupun tindakan mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang lebih anehnya lagi ya pihak kepolisian menemukan kalau kasut yang tengah digunakan korban pada saat itu ternyata tidak ikut terbakar. Karena aku penasaran ya fenomena apakah ini? Aku jelas cari tau dong dari berbagai sumber serta artikel-artikel yang menceritakan kejadian yang satu ini. Dan aku menemukan kalau fenomena yang satu ini bernama spontaneous human combustion. Kalau kalian belum tahu ya, fenomena kebakaran spontan manusia atau disebut spontaneous human combustion adalah peristiwa kebakaran pada tubuh manusia yang terjadi tanpa sebab. Diduga fenomena ini terjadi karena adanya suatu energi dalam tubuh manusia itu, yang dimana menyebabkan sebuah kebakaran untuk dirinya sendiri. Fenomena ini ternyata sudah menjadi perhatian oleh berbagai pihak sejak pertama kali terjadi pada tahun 1663. Dan sejak saat itu pulalat, setidaknya ada 200 laporan yang menceritakan kejadian yang satu ini. Namun sayangnya ya tidak ada penjelasan ilmiah mengenai kejadian yang satu ini. Yang dimana akhirnya menyebabkan berbagai teori-teori liar mengenai kejadian yang satu ini. Yang dimana salah satunya adalah teori yang mengatakan kalau fenomena ini terjadi karena ilmu gelap. Benarkah demikian? Well, untuk menjawab pertanyaan yang satu ini, pertama-pertama kalian harus mengetahui itu kalau fenomena yang satu ini terjadi secara cepat dan tidak bisa kita prediksi. Bahkan ya, saking cepatnya kejadian yang satu ini, konon korban-korban dari kejadian yang satu ini tidak sempat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ataupun sempat disaksikan oleh warga sekitar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh seorang anatomi asal Denmark yang pertama kali mengungkapkan mengenai peristiwa yang satu ini yang terjadi pada tahun 1663. Ia menceritakan bahwa ada seorang wanita asal Paris yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Ia ditemukan telah menjadi abu di atas tempat kasurnya. Namun anehnya, tempat tidur yang tengah dia gunakan ini ternyata tidak ikut terbakar sama sekali. Selain korban yang satu itu, ternyata masih banyak korban-korban lainnya yang dimana diceritakan oleh berbagai sumber dan artikel-artikel yang ada di internet. Tapi beruntungnya ya, dalam video ini aku sudah merangkum berbagai foto serta berbagai cerita mengenai kejadian yang satu ini. Yang pertama ini adalah Mary Risser, yang merupakan korban pertama spontaneous human combustion. Mary Risser ditemukan tewas pada 2 Juli tahun 1951 di kediamannya di St. Petersburg, Florida. Sebelum kejadian, ia sempat dikunjungi oleh anak laki-lakinya serta cucunya. Dan pada malam harinya, ia sempat bersantai di sofa sambil minim alkohol. Sebelum akhirnya, ia beranjang dari sofa dan meminum beberapa bil tidur untuk tidur di atas ranjangnya di kamarnya. Namun anehnya, pada pagi hari, tetangganya menemukan abu serta potongan kaki riset di atas kasurnya. Kedua, korban selanjutnya adalah Madame Jeanette, yang ditemukan di apartemennya di Urufie, Prancis pada 12 Mei tahun 1977. Sama seperti korban SHC lainnya, Jeanette ditemukan tewas dari kepala hingga bagian pinggang dan menyisakan paha hingga kakinya saja. Tapi sayangnya ya, penjelasan mengenai runtutan korban kali ini ternyata sangat minim penjelasan. Tapi beberapa pihak percaya kalau Madame Jeanette adalah seorang pecah dua alkohol. Lalu yang ketiga, sekaligus yang terakhir dalam video ini adalah korban Spodani Suman yang ternyata tidak menyasar kepada korban wanita saja. Tapi juga korban pria yang bernama Dr. John Arvin Bennett Lee. Dia ini adalah seorang dokter yang ditemukan tewas menjadi abu, mulai dari kepala hingga bagian pinggangnya saja, dan sekali lagi menyisakan bagian paha hingga kakinya. Dia ini ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Pennsylvania pada 5 Desember tahun 1966. Setelah aku ceritakan kejadian-kejadian yang satu ini, kalian bisa tarik kesimpulan tuh. Kalau semua korban dalam ceritaku ini adalah korban yang merupakan pecandu alkohol, serta orang yang merupakan perokok berat. Dan karena kejadian yang satu ini, mulai banyak tuh teori-teori yang bisa menjelaskan kejadian yang satu ini. Namun dari berbagai sumber, serta teori-teori yang cukup absurd di luar sana, yang paling masuk akal adalah, para korban ini didapati sebelum tewas, mereka tengah melakukan merokok. Hal ini juga semakin diperparah karena mereka ini juga seorang pengkonsumsi alkohol berat, yang dimana akhirnya memicu sebuah reaksi api yang terjadi dalam tubuh mereka dan menyebabkan kebakaran untuk diri mereka sendiri. Tapi ya, meskipun teori yang satu ini cukup masuk akal, ternyata hal ini juga tidak bisa dilandasi sebuah keyakinan yang sangat tetap. Dikarenakan masih belum ada penjelasan terkait kejadian yang satu ini dari para peneliti ataupun ilmuwan yang cukup profesional. Dan karena hal ini, fenomena yang satu ini tetap menjadi misterius dan tidak bisa terpecahkan hingga saat ini. So, itu adalah kejadian supernatural yang dimana mengisahkan seorang pria ataupun seorang wanita bisa terbakar secara mendadak dan menjadi abu dalam waktu yang cukup singkat. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika aku sudah upload video baru. Dan jangan lupa nih untuk menonton video di summit gue ini yang dimana aku lagi mengisahkan sebuah kejadian supernatural yang juga sulit untuk dipecahkan. Terakhir nama gue Raffli and I'll see you guys next time. Adieu.